Halo pemirsa, selain dua topik utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya seputar berita dan sekitarnya, serta berita nasional. Bersama saya Monica Viola, inilah ABTV News selengkapnya. Seorang pria di Kabupaten Nganjuk melakukan penganiayaan terhadap temannya sendiri lantaran tersinggung orang tuanya dihina. Pelaku nekat mendatangi rumah korban, lalu membabi buta menyerang korban dengan senjata tajam. Kurang dari 24 jam pelaku pun berhasil diamankan di rumah temannya di wilayah Kabupaten Gresik. Lantaran sakit hati karena orang tuanya dihina, seorang pemuda berinisial AH, warga desa Katerban Kejumatan Barun Kabupaten Nganjuk, nekat membacok MBA, temannya sendiri yang merupakan tetangga pelaku. Pelaku nekat melukai korban di rumahnya dengan menggunakan sebilah jelurit hingga tiga kali. Akibatnya korban mengalami luka parah di bagian tangan dan bahu hingga harus dirawat intensif di RSUD Nganjuk. Tak butuh waktu lama, pelaku yang sebelumnya sempat melarikan diri, akhirnya berhasil diamankan oleh jajaran satres krimpol res Nganjuk. Pelaku berhasil diamankan di rumah temannya di wilayah Kabupaten Gresik. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat menganiaya korban lantaran sakit hati karena orang tuanya diejek dan dihina. Tak hanya itu, korban juga sering mengintimidasi pelaku. Di mana yang kita ungkap adalah pasal 351 ayat 1, di mana korban adalah inisial MBA dan tersangka inisial AH alias badak. Jadi kejadiannya pada tanggal hari Kamis pada pukul 1 dini hari, di mana yang bersangkutan tersangka ini sakit hati, dendam dengan korban. Di mana korban sering melakukan dan mengejek yang bersangkutan, bahkan mengejek orang tuanya. Sehingga para pelaku ini sudah dendam lama pada dini hari tersebut. Yang bersangkutan meminjam selurit dari tetangga. Pada saat itu, beliau mendatangi di sekitaran Baron, tempat wilayah korban. Ternyata tidak ada, dan beliau nekat akhirnya masuk ke rumah dari korban. Setelah diketuk, yang bersangkutan buka pintu, yang bersangkutan langsung dibaco sebanyak tiga kali. Di bagian tangan sebelah kanan, lengan sebelah kiri dengan beberapa luka jahitan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 351 tentang penganiayaan berat dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjaraan. Dari Nganjuk Sofian Hanafi, melaporkan.